Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ibu tunggal mengikuti putranya ke ruang bawah tanah suatu malam Melihatnya memberikan teddy birnya kepada pria tak dikenal Dikutip dari erabaru.net Seorang ibu janda yang baru saja pindah ke rumah baru bersama putranya Mengikutinya ke ruang bawah tanah pada suatu malam Dan menemukan sesuatu yang mengejutkan Putranya sedang memberikan boneka beruangnya kepada seorang pria tak dikenal Bagaimana pria itu sampai di sana? Heidi pindah ke sebuah rumah kecil bersama putranya Eric Setelah kehilangan suaminya tercinta Adam karena kanker 3 tahun lalu Dia harus menjual rumah lama mereka Karena dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan setelah kematian Adam Dan pekerjaannya tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka Seringkali tagihan menumpuk setiap bulan Terutama sejak Eric pindah ke sekolah baru Anak malang itu berjuang sama seperti Heidi Karena dia tidak punya teman di sekolah dan merindukan Adam Suatu hari gurunya Pak Koper sedang mengajar kelasnya tentang rantai kebaikan Jadi anak-anak Mr. Koper menjelaskan Apa arti rantai kebaikan pada dasarnya adalah Bahwa Anda membantu seseorang yang membutuhkan Dan kemudian meminta orang itu untuk membantu orang lain Jadi Anda membayar kebaikan dengan membantu orang berikutnya Dan itu menjadi rantai Pada hari yang sama Eric sedang dalam perjalanan pulang Ketika dia melihat seorang pria Tunawisma di dekat taman Kelelahan dan menggigil kedinginan Pria malang itu berbaring di selembar karton Memohon makanan dan uang kepada orang yang lewat Tetapi tidak ada yang memperhatikannya Eric ingat apa yang baru saja diajarkan Pak Koper di sekolah Dan memutuskan untuk membantu pria itu Halo Pak katanya mendekatinya Aku bisa melihatmu kedinginan dan lapar Tolong ikut aku Aku akan membantumu Kamu bisa tinggal di rumahku dan aku bisa memberimu makanan Pria Tunawisma dekter menatap Eric dan tersenyum Oh kamu sangat bijaksana nak Tapi orang tuamu tidak akan menghargai pria Tunawisma di rumah mereka Tidak ada yang menghargainya Shhh Ucap Eric Itu rahasia di antara kita Ibu seharusnya tidak mengetahuinya Ibu bekerja sepanjang waktu dan dia tidak akan menyadari bahwa kamu tinggal di rumah kami Kamu bisa bersembunyi di ruang bawah tanah kami Dia menjelaskan Dekter tahu itu salah Sangat salah Tapi dia sudah berhari-hari tidak makan dan hampir pingsan dalam waktu dekat Jadi dia menerima tawaran Eric Terima kasih banyak anak muda Anda benar-benar murah hati katanya Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku Kata Eric Mengelurkan tangannya ke dekter Bayar ke depan dengan membantu orang lain lain kali Oh tentu saja Kamu sangat bijaksana Dekter menghala nafas dan menggenggam tangan Eric saat keduanya berjalan menuju ke rumah Eric Sesampainya di sana Eric menunjukkan dekter jalan ke ruang bawah tanah Dan membawakannya beberapa makanan ringan dari dapur Ibu akan segera pulang Dia pulang saat makan siang dan kita makan bersama Jadi tolong diam Setelah dia pergi tetangga kita Bu Murphy akan datang untuk menjagaku Tapi jangan khawatir Aku akan datang untuk melihat kamu segera Dekter mengangguk dan berjalan ke ruang bawah tanah Dia berbaring di kasur tua dan tertidur Sudah lama dia tidak tidur dengan nyenyak Suatu saat larut malam Heidi terbangun karena merasa haus Dia pergi mengambil air di dapur dan terkejut mendengar suara teredam dari suatu tempat di rumah Apakah itu berasal dari ruang bawah tanah kita? Pikirnya sambil berjalan dari dapur ke ruang bawah tanah mereka Tiba-tiba dia melihat pintu ruang bawah tanah terbuka dan dia melihat Eric menuruni tangga Dia mengikutinya menuruni tangga ke ruang bawah tanah Kemudian dia melihat putranya memberikan boneka beruangnya kepada orang asing dan dia panik Ya Tuhan siapa kamu? Cawi anakku Dia berteriak dan melompat ke arah Eric Menariknya menjauh dari pria tak dikenal itu Tetap di sana dan jangan bergerak Aku akan memanggil polisi sekarang Pada saat itu Eric angkat bicara Bu tidak Tunggu Dia dekter Dia membutuhkan makanan dan tempat untuk tidur Jadi aku membawanya kemari Apa? Hedy menatap Eric tercengang Apakah kamu membawa seseorang dari jalanan ke rumah kita? Apakah kamu gila Eric? Bagaimana jika dia mencoba menyakiti kita? Dia tidak akan bu Dekter pria yang baik Eric meyakinkan Lihat Itu sebabnya aku tidak memberitahumu dia tinggal di sini Aku tahu ibu akan marah padaku Aku datang ke sini untuk memberinya bonekaku Ketika kita pertama kali pindah ke sini Aku takut untuk tidur sendirian Tetapi dengan Teddyku Aku tidak merasa sendirian Aku hanya tidak ingin dekter takut Hedy menghala nafas frustasi Sayang Kamu tidak mengerti Kita tidak bisa membawa pulang orang asing seperti ini Tapi dekter bukan orang asing bu Tolong Biarkan dia tinggal di sini Tolong Tolong Eric memohon Dia juga mengatakan padanya Apa yang dia pelajari tentang membantu seseorang yang membutuhkan di sekolah Hedy tidak bisa memutuskan apakah akan membiarkan dekter tinggal atau tidak Tapi kemudian dekter meminta maaf dan memberitahunya tentang kesehatannya yang buruk Dan bagaimana dia akan pingsan jika Eric tidak membantunya Pada akhirnya hati Hedy meleleh Dia mengizinkan dekter tidur di kamar tamu mereka Dan keesokan harinya dia mandi dan sarapan bersama dia dan Eric Dia memberinya pakaian lama Adam untuk dipakai Sambil sarapan dekter menceritakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan Dia adalah seorang seniman yang menjadi tunawisma setelah galeri seninya gagal Saat itulah Hedy menyarankan agar dia melamar posisi mengajar di sekolah tersebut Ada begitu banyak sekolah yang memperkerjakan guru seni Kamu bisa mencobanya Dan dia berhenti Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu mendapatkan pekerjaan Aku rasa itu seharusnya tidak menjadi masalah asalkan kamu membantuku di sekitar rumah Saya sangat berterima kasih kata dekter Tapi aku tidak tahu bagaimana aku akan membalasmu Aku tidak membawa apa-apa Bagaimana kalau kamu bangkit kembali Saya akan menganggap itu sebagai pembayaran untukku Hedy menjawab sambil tersenyum Dan kebetulan setelah sebulan mencoba Dekter mendapatkan pekerjaan sebagai ilustrator Di sebuah agen penerbitan Dan dia berhasil menyewa sebuah apartemen kecil Suatu hari seorang wanita tua datang ke tempat kerjanya Mencari ilustrator Dekter bersedia bekerja untuknya Tetapi dia tidak cukup uang untuk membayarnya Pada saat itu dekter mengingat nasihat eric tentang membalas kebaikan Jadi dekter mengambil ilustrasi dengan diskon untuknya Dan dia tidak bisa merhenti memujinya Dia mengatakan padanya Bayar ke depan dengan membantu seseorang bu Sementara itu Hedy dan dekter menjadi teman baik Dari waktu ke waktu Dan eric sekarang memiliki seseorang untuk bermain video game Dan menonton pertandingan bisbol Hal-hal yang dia dambakan setelah ayahnya meninggal 6 bulan kemudian segalanya berkembang lebih jauh Dekter melamar Hedy dan dia menjawab Ya Ternyata mereka berdua saling jatuh cinta Tetapi tidak ada yang mau mengambil langkah pertama Karena takut ditolak Untungnya dekter menemukan keberanian untuk bangkit Dan dia tidak kecewa Pasangan itu menikah dan melahirkan anak kembar Nah apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Mari kita membalas kebaikan yang kita terima Dengan membantu seseorang yang membutuhkan Dan meminta mereka untuk melakukan hal yang sama Eric membantu dekter ketika dia melihatnya di jalanan Dan dekter membalas budi dengan bekerja Dengan tarif diskon untuk seorang wanita tua Yang membutuhkan ilustrator Setiap orang yang kita temui dalam hidup Memiliki peran khusus untuk dimainkan Eric dan Hedy bertemu dekter Karena mereka ditakdirkan untuk memiliki dia Dalam hidup mereka Bukan sebagai kenalan belaka Tetapi sebagai keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat